Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode kali ini dalam podcast Merenung Sebelum Tidur kita akan membahas sunnah-sunnah yang diajurkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Perbanyaklah memakai sandal karena seseorang senantiasa berkendaraan selama dia memakai sandal hadis riwayat muslim dalam hadis Ibn Umar sejumlah sahabat yang ikut bersama Nabi SAW menjemput saat bin Ubadah maka sebagian mereka tidak berawas kaki dan Rasulullah SAW tidak mengkaringnya hadis riwayat muslim janganlah salah seorang kalian berjalan dengan satu sandal hendaknya ia pakai kedua-duanya semuanya atau dia lepas kedua-duanya semuanya mutafakun alih ternyata Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berjalan kaki tanpa sandal dan hadis yang menganjurkan untuk berjalan tanpa alas kaki itu adalah mutafakun alih yang artinya adalah hadis ini sifatnya sangat kuat dan memang benar-benar berujuk dari perkataan Nabi dari situ kita tahu bahwa ternyata salah satu sunar Rasulullah adalah berjalan kaki dengan tidak memakai sandal ini bukan berarti setiap saat kita keluar tidak perlu menggunakan sandal akan tetapi ini dilakukan dengan tujuan untuk berolahraga dan meningkatkan kesehatan kita masih tetap membutuhkan sandal apalagi telah berbudu untuk menjaga kesucian dalam konteks ini Rasulullah SAW menganjurkan kita berjalan dengan tetap sandal itu karena untuk mendapatkan manfaat jalan kaki tanpa alas membawa kita merasakan atmosfer baru dalam kehidupan yang jarang terjama oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yakni bersentuhan langsung dengan alam kaki yang tak beralaskan sandal akan bersentuhan dengan tanah yang merupakan unsur bumi bersentuhan dan merasakan langsung energi bumi setapak demi setapak bersentuhan dengan butiran tanah dan debu tanaman dan dedaunan kita akan merasakan energi yang tak beralaskan sandal akan bersentuhan dengan tanah yang merupakan unsur bumi dimana you don't feel the earth beneath your feet the benefits of barefoot walking ada sebuah istilah yang disebut dengan energi bumi yang disebut juga dengan earth cake jika seseorang tidak memiliki energi bumi yang seimbang dalam tubuhnya maka dia akan mudah mengalami sakit dan beransur-ansur tubuhnya akan melemah namun jika energi bumi itu seimbang dalam tubuh maka tubuhnya akan beransur-ansur merasa sehat dan semakin putar dasarnya energi bumi, energi langit, dan energi dalam tubuh manusia harus seimbang dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan energi tersebut seimbang dengan berbagai upaya Rasulullah mengetahui betapa pentingnya hal tersebut sehingga menyarankan umat Islam untuk meluangkan waktu berjalan kaki tanpa alas kaki karena besarnya manfaat yang diperoleh untuk kesehatan tubuh manusia dengan berjalan kaki tanpa alas kaki maka kita menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan energi bumi dalam tubuh selamat menikmati ketika kulit kaki bersentuhan dengan tanah maka tercipta getaran-getaran bioelektrik yang tak terlihat namun sangat signifikan mengeluarkan energi positif dan mengalirkannya ke dalam tubuh sirkulasi yang dikeluarkan energi bumi mempengaruhi sel-sel dalam tubuh sel-sel dalam tubuh ibarat prajurit sang prajurit tersebut mengeluarkan satuan-satuan listrik yang dibutuhkan sistem jaringan saraf untuk mengirimkan sinyal-sinyal positif dalam tubuh dan kepada otak inilah alasannya bagaimana tubuh menjadi sangat bugar dan mengeluarkan energi positif alhasil sel-sel akan menjadi lebih pasif dan menghasilkan energi negatif pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara ion positif dan ion negatif dengan aktif berjalan kaki tanpa alas kaki maka terdapat keseimbangan ion positif dan ion negatif salah satu manfaatnya adalah the juices inflammation mengurangi inflamasi dalam tubuh apa itu inflamasi? jika tubuh kita mengalami inflamasi maka akan muncul berbagai macam penyakit salah satunya adalah kanker, diabetes, dan arteritis penyakit-penyakit kromis tersebut pada awalnya disebabkan karena inflamasi akibat dari tubuh kita bereaksi sistem imunitas kita bereaksi terhadap berbagai macam virus bakteri dan hal-hal lain manfaat yang lain mengurangi level kortisol karena ketika level kortisol tubuh tinggi maka yang terjadi adalah tekanan darah kita menjadi tinggi selain itu kita akan rentang terkena penyakit jantung dan satu hal yang penting lagi adalah tubuh kita semakin gemuk maka wajah jika orang seharian duduk saja tidak berjalan kaki maka dia akan cenderung genut oleh sebab itu penting sekali untuk menjaga level kortisol tetap rendah dan bisa tidurnya jika kita menurunkan kortisol maka kita pun tidak mudah lewat salah satu manfaat yang lain adalah meningkatkan energi coba anda lihat para petani atau orang-orang yang bekerja tanpa memakai elas kaki mereka menggunakan fisik yang begitu kuat dan tidak mudah lelah mereka terus menerus menggunakan energi bumi untuk menstimulasi kekuatan yang ada dalam tubuh sehingga bisa tetap semangat manfaat lain mengurangi kelemahan dengan rutin berjalan kaki maka syaraf-syaraf otak terangsang agar tetap bersemangat level kortisol semakin rendah dan tubuh tidak mudah capek mengetahkan mood pernahkah merasa sedih tidak enak badan dan merasa bosan maka luangkan waktu 30 menit untuk berjalan berkeliling rumah sampai sambil tanpa alas kaki maka silakan merasakan energi bumi yang terserap melalui kaki mengurangi tekanan darah sangat cocok bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi karena dengan berjalan kaki yang menikmati udara segar tanpa harus maka sepatu maka kita akan merasakan bahwa energi itu merangsang sel-sel dalam tubuh dan meminta serap otak untuk bisa menurunkan tekanan darah sehingga tubuh menjadi lebih rileks mengembalikan keseimbangan tubuh dan awe muda peningkatan antioksidan banyak sekali manfaatnya bagi tubuh selain semakin sehat membuat kita lebih awe muda selain itu meningkatkan kualitas tidur seringkali penyakit ataupun hal-hal yang bikin stres muncul karena kita kurang tidur tinggal tidur kita cukup maka itu membuat kita lebih positif lebih bergairah lebih semangat menyambut kehidupan oleh sebab itu berjalan setiap pagi sangat bagus dan itu merupakan salah satu nasihat dalam hadis Rasulullah ketika kita membiarkan kaki kita bersentuhan langsung dengan tanah disitu akan keluar gelombang-gelombang listrik yang mempengaruhi keseimbangan tubuh tidak bisa dipungkiri sunnah-sunnah yang disarankan oleh Rasulullah selalu membawa kebaikan bagi umat jadi bagi anda mulailah dari sekarang mencoba untuk berjalan kaki tanpa balas kaki untuk menjaga kesehatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati